Intro Di video kali ini saya kembali memotret sport dan kali ini saya memotret jiu-jitsu lebih tepatnya Brazilian Jiu-Jitsu dan ya ini sport dan juga martial art atau bela diri dimana yang untuk bela diri Brazilian Jiu-Jitsu ini baru pertama kali saya memotret dan jujur aja gitu ya selama ini saya gak kurang prioritas untuk motret grappling ya memang karena belum pernah dan cuman juga saya apa ya mindset saya itu udah salah gitu dari awal karena yang ada di pikiran saya waktu saya ditawarin untuk motret jiu-jitsu disini ya pertama ya ini grappling dan kedua ini juga indoor sport ya dan pastinya low light kondisi cahaya yang ini biasa dan ya dan apa ya saya agak skeptical awalnya disini skeptical bukan sama BJJ nya tapi skeptical disini apakah saya bisa mendapatkan foto yang bagus ya hasil yang fotogenik ya karena apa ya menurut saya disini kayak jiu-jitsu ya dan bila diri grappling lainnya seperti juga kadang judo ataupun juga mungkin gulat saya tuh menganggap apa ya ada sedikit apa ya karena mereka tuh teknik kuncian di bawah akan lebih banyak sehingga akan banyak gerakan-gerakan yang statik dan ternyata waktu baru masuk gedungnya aja baru masuk gore tempat ini venue nya ya apa saya udah langsung berubah pikiran gitu ya tadinya bakal kayaknya aduh nih kayaknya nanti apa ya motret ground fighting nih mungkin apa boring gitu ya tapi ternyata baru lihat apa ya persiapan para peserta apa jiu-jitsu nya para atletnya disini wah luar biasa sekali ya jadi baru pemanasan terus persiapan yang lainnya itu berasa banget atmosfernya tuh beda jadi apa ya kayak apa ya semangat juangnya tinggi itu jadi kayaknya saya langsung berpikir disitu wah ini kayaknya bakal seru nih motretnya dan pasti foto-fotonya saya bisa dapetin foto-foto yang maksimal dan untuk motret sport indoor disini ya motret jiu-jitsu kali ini saya juga sudah 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 berpikir pastinya kan ini low light ya kondisi minim cahaya sehingga yang pasti itu apa ISO kita itu akan sangat tinggi sedangkan juga dalam memotret sport disini yaitu tantangannya disini adalah kita ingin membutuhkan pergerakan subjek kemudian juga kita ingin juga mendapatkan background blur yang yang halus ya jadi ruang tajam yang yang dalam sehingga apa antara subjek utama dengan background itu terlihat ada pemisahan gitu ya atau yang biasa juga disebut bokeh dan ternyata pemotretan kali ini di apa lokasinya disini ternyata cukup bagus pencahayaan yang gak seperti yang apa ya indoor sport yang pernah saya foto sebelum-sebelumnya di tempatnya kali ini menurut saya sangat bagus ya walaupun indoor pencahayaannya sangat terang sehingga disini saya bisa menggunakan ISO yang tinggi namun juga yang gak terlalu tinggi juga ya saya start dari ISO 3200 sampai kalau gak salah sampai ISO 4000 untuk memotretan kali ini saya menggunakan mode manual dan untuk settingan manual disini yang saya gunakan untuk ISO nya disini saya apa mulai dari ISO 3200 sampai ISO 4000 juga dan untuk aperture nya disini saya gunakan aperture f2.8 karena saya ingin mendapatkan background latar belakang dengan ruang tajam yang dangkal sehingga saya mendapatkan background blur karena di pertandingan jiu-jitsu kali ini jarak penonton dan supporter juga cukup cukup dekat dan juga tentunya dengan menggunakan aperture yang besar disini saya bisa apa memblurkan latar belakang sehingga kita foto saya ini lebih fokus kepada subjek utamanya yaitu pada atlet jiu-jitsu nya kemudian untuk shutter speed yang saya gunakan disini saya start di awal itu sekitar 1.640 10 detik terus kemudian setelah melihat saya bisa mendapatkan dengan apa di bawah 1.1000 tapi kemudian juga saya mencoba menaikkan dengan apa yang maksimal itu saya di 1.1000 detik jadi sepanjang pertandingan saya menggunakan f2.8 terus kemudian juga dengan shutter speed 1.1000 detik dan juga ISO nya itu 3200 dan juga ISO 4000 dan satu tips kali ini dari saya terutama untuk memotret sports dengan background yang ramai seperti memotret jiu-jitsu kali ini sebaiknya kita mematikan untuk terutama untuk kamera-kamera generasi sekarang yang sudah ada fitur face detection terus kemudian juga eye eye focus control nah itu sebaiknya dimatikan saja karena bila kita memotret subjek kita manusia terus kemudian face detection kita dinyalakan tentunya dia akan secara algoritmanya itu akan cukup kerepotan gitu loh ketika mendeteksi subjek utama dengan backgroundnya yang terutama banyak juga subjek-subjek manusia lain sehingga itu akan merepotkan dan autofocusnya sehingga apa ya sebaiknya dimatikan supaya kita bisa mendapatkan fokus yang baik terhadap subjek utama kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah menonton sampai habis dan demikian video kali ini dan bila ada pertanyaan ataupun komentar teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah dan bila suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like share dan juga subscribe salam sub indo by broth3rmax selamat menikmati